Oke teman-teman, pembahasan kimia kita kali ini yaitu tentang perubahan materi dan juga pemisahan campuran. Nah baik teman-teman, materi, kira-kira materi itu apa ya? Nah materinya adalah sesuatu, ya segala sesuatu yang diciptakan Tuhan adalah materi. Api, materi, air, materi, manusia, materi. Jadi materi ini adalah sesuatu-sesuatu yang sangat penting karena di dunia ini hanya disebabkan materi. Nah sekarang kita bahas materi itu apa. Jadi materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang. Batu, materi, angin, materi, udara, materi, awan, materi. Jadi materi ini segala sesuatu yang diciptakan Tuhan. Segala sesuatu di dunia yang diciptakan Tuhan adalah materi. Yang bisa disentuh, yang bisa dirasa, yang bisa diraba, yang bisa dicium adalah materi. Batu, api, dan segala macam itu disebut sebagai materi. Nah materi juga disebut sebagai substansi atau zat. Jadi ketika kita mendengar itulah zat, zat juga disebut sebagai materi atau substansi. Nah materi dapat mengalami perubahan baik secara fisika maupun secara kimia. Nah kita sudah sering melihat perubahan misalnya dari air yang ditanggung di freezer akan membeku. Ini adalah perubahan yang awalnya cair jadi padat membeku. Contohnya lagi ketika kita membakar lilin. Ketika kita membakar lilin, lama-kelamaan lilin tersebut akan berubah bentuk karena menaleh. Contohnya lagi batu es yang didiamkan terlalu lama akan mencair. Nah itu ada perubahan bentuk di situ yang asalnya padat menjadi dicair. Nah jadi materi ini dapat mengalami perubahan baik secara fisika maupun secara kimia. Lalu setiap materi memiliki sifat yang berbeda-beda. Jadi setiap materi ini memiliki sifat. Contohnya batu sifatnya keras, api sifatnya panas, batu es sifatnya dingin. Jadi semua materi punya sifat yang berbeda-beda. Baik itu dari wujudnya, baik itu dari rasanya, dari baunya, dari warnanya. Nah itu merupakan sifat dari materi yang sangat beraneka agam. Nah sekarang kita akan membahas lebih jauh lagi tentang sifat zat atau sifat materi. Jadi sifat zat atau materi ini ada digolongkan ke dalam dua jenis. Yang akan kita tajari, walaupun nanti penggolongannya itu sangat banyak. Tapi di kesempatan kali ini kita hanya membahas sifat materi yang ditinjau dari sifat fisika dan juga sifat kimia. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau dari sifat fisika ini bisa kita amati secara langsung. Secara fisik bisa kita lihat dengan mata telanjang. Namun untuk sifat kimia ini, untuk mengetahui sifat suatu zat atau materi secara kimia, kita perlu melakukan reaksi-reaksi kimia, percobaan-percobaan kimia. Nah, tanpa melakukan reaksi kimia atau percobaan-percobaan kimia, kita tidak mengetahui sifat-sifat dari materi tersebut. Nah, jadi di situ bedanya ya. Untuk sifat fisika ini bisa diamati secara langsung fisiknya. Untuk sifat kimia ini, kita harus mengamati dengan menggunakan reaksi kimia atau melakukan percobaan. Nah, untuk yang pertama, di sifat fisika ini, sifat materi itu dari wujud zat atau materi. Kita sudah pernah belajar atau sering belajar bahwa wujud zat atau materi itu pada umumnya terdiri di atas tiga bentuk. Padat, cair, dan gas. Nah, bentuk-bentuk itu merupakan sifat fisik dari materi. Padat, cair, gas. Nah, nanti juga ada yang warnanya, yang bisa kita amati, ada yang baunya yang bisa kita amati juga. Selanjutnya, dari kelarutan. Nah, maksud dari kelarutan ini, misalnya kita punya satu sendok garam. Lalu kita larutkan dengan segelas air. Lama-kelamaan garam tersebut akan larut ke dalam air. Nah, ini sebut kelarutan. Setiap materi memiliki kelarutan yang berbeda-beda. Coba kalau kalian perhatikan antara sesendok garam bubuk dan sesendok gula pasir. Tentu kelarutannya itu beda. Lebih cepat larut sesendok garam daripada sesendok gula pasir. Nah, jadi setiap materi memiliki kelarutan yang berbeda. Nah, di kelarutan ini akan kita bahas secara spesifik di belajaran kimia kelas 11. Tiba-tiba, selanjutnya itu dari kekerasan. Oh, ini kekerasan yang dimaksud bukan keributan. Tapi kekerasan merupakan tingkat kepadatan suatu materi. Contohnya, tingkat kekerasan antara batu dan agar-agar tentu berbeda, kan? Nah, itu adalah merupakan sifat fisik kekerasan. Kekerasan ini maksud bukan kekerasan baku hantam atau berantem, tapi kekerasan tingkat kepadatan suatu materi. Contohnya itu tadi, antara batu dan agar-agar, antara batu dan kapas tentu beda tingkat kekerasan-rasanya. Juga dari warnanya. Nah, warnanya kita bisa memperhatikan segala materi itu warnanya apa. Misalnya, kayu itu warnanya coklat, daun-daun itu warnanya hijau, ada juga yang daun berwarna merah, dan lain sebagainya. Jadi, warna merupakan sifat fisik, karena kita bisa mati secara langsung. Selanjutnya, daya hantar listrik. Nah, materi yang menurut kita dihantar listrik itu, dihantarannya itu konduktor, benda-benda aluminium, besi-besi. Nah, benda-benda tersebut atau materi tersebut bisa menghantarkan listrik. Juga air, air juga bisa menghantarkan listrik. Selanjutnya, dari kemagnetan. Nah, jadi, benda-benda kita pernah mainin besi berani. Kalau kita dulu waktu kecil, dibilangnya besi berani. Nah, besi berani ini merupakan bentuk padat, wujud padat yang memiliki tingkat kemagnetan. Selain besi berani juga, besi-besi atau paku-paku, itu cenderung mengalami kemagnetan ini, daya magnet ini, apabila didekatkan dengan sumber magnet. Selanjutnya, titik didi dan titik lebur. Jadi, untuk titik didi dan titik lebur ini kita bisa amati. Makanya, dia tergolong ke dalam sifat fisika. Contohnya, titik didi air. Titik didinya itu, misalnya, 100 derajat Celcius. Maka, ketika air telah mencapai sumber 100 derajat Celcius, dia akan mendidih. Atau titik lebur, misalnya, titik lebur itu minus 100 derajat. Apabila air telah mengalami suhu sebesar minus 100 derajat, dia akan membeku. Nah, ini merupakan sifat fisik. Kenapa disebut sifat fisik? Karena kita bisa mengamati secara langsung. Selanjutnya, untuk sifat kimia. Nah, untuk sifat kimia ini, diantaranya yaitu sifatnya reaksi pembakaran. Nah, reaksi pembakaran contohnya itu pada bensin. Nah, di bensin kan ada tulisan itu di larang merokok. Karena bensin ini sangat reaktif terhadap barah dari rokok itu. Jadi, apabila di dekatan, maka akan menimbulkan kebakaran. Selanjutnya, reaksi pembakaran. Nah, reaksi pembakaran ini kalian sudah pernah lihat kan? Ada besi berkarat. Kenapa besi berkarat? Karena telah bereaksi dengan uap air. Makanya kalau besi yang lama-kelamaan direndam di dalam air, maka akan menimbulkan angkat. Atau pembakaran juga disebut dengan istilah korosi. Selanjutnya, reaksi pembakaran. Nah, ini terjadi contoh yang paling sering yaitu pada makanan. Sisa-sisa makanan akan mengalami pembusukan. Apabila lama-kelamaan dibiarkan begitu saja. Selanjutnya juga, reaksi eksplosif. Reaksi eksplosif ini merupakan reaksi bahan peledak. Yang mudah meledak. Contohnya itu nuklir. Selanjutnya itu sifat kimia. Yang selanjutnya itu bersifat racun. Sifat racun ini ada pesticida, ada fungida, ada herbicida, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan sifat Z atau sifat materi. Terdiri dari sifat fisika dan sifat kimia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perubahan materi. Nah, sama perubahan materi juga bisa ditinjau dari perubahan secara fisika, dan juga perubahan secara kimia. Bedanya apa? Kira-kira bedanya apa? Nah, kalau perubahan fisika, dia tidak terjadi perubahan zat. Tidak menghasilkan zat baru. Artinya, misalkan, batu, es, es batu yang telah mencair. Nah, kan ketika ia mencair, bentuknya berubahkan, tapi tetap, zatnya tetap air. Tidak menimbulkan zat baru. Tidak menimbulkan, misalnya, menjadi belerang. Misalnya, menjadi panas. Tapi tetap air. Dan juga terjadi dalam bentuk wujud, ukuran, dan warna, namun tidak mengubah susunan zat. Susunan zatnya tidak berubah. Sama seperti tadi. Misalnya, batu, es, mencair. Ketika dia berubah bentuk, yaudah, berubah saja. Tapi susunan zatnya tidak berubah. Tetap air. Nah, sekarang, cara kimia dapat menghasilkan zat baru. Jadi, ketika dia berubah, akan mengatakan zat baru yang sifatnya berbeda dari zat asalnya. Lalu juga, perubahan kimia ini selalu disertai reaksi kimia. Nah, coba kita lihat nih. Di sini ada ilustrasi. Di sini ada gambar es batu. Di sini ada gambar kayu yang dibakar hingga menjadi aram. Nah, di proses pencairan es batu ini terjadi perubahan fisika. Yang awalnya dia berbentuk padat, menjadi cair. Namun, susunan zatnya tidak berubah. Tetap air, tersusun dari air. Tidak ada matem air. Tetapi, kayu yang dibakar, ketika dia mengalami pemakanan, kayu tersebut berubah menjadi aram. Nah, di sini terjadi perubahan zat, kan? Asalnya dia kayu, lalu dibakar menjadi aram. Terjadi perubahan zat. Nah, isilah perbedaan antara perubahan mati dari fisika dan juga dari kimia. Jadi, intinya, kalau perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru, kalau perubahan kimia selalu menghasilkan zat baru yang simpannya berbeda dari zat asalnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pemisahan campuran. Pertama, pemisahan campuran juga dibedakan menjadi dua. berdasarkan sifat fisika, berdasarkan sifat kimia. Nah, sekarang kita lihat yang berdasarkan sifat fisika terlebih dahulu. Nah, jadi pemisahan campuran bisa dilakukan dengan cara distilasi. Distilasi itu atau dikenal juga dengan istilah penyulingan. Jadi, caranya begini. Nah, coba diperhatikan di sini ada ilufrasi. Di sini ada zat yang ingin disuling, yang ingin didistilasi. Zat tersebut dipanaskan dengan api. Lama-kelamaan, zat ini akan menguap. Uapnya akan mengumpal, lalu tetesan-tetesan uap tersebut, tetesan air tersebut, akan menjadi nah, ini hasil penyulingan. contohnya itu pada pembuatan minyak kaya putih. Minyak kaya putih, di sini wadah ini berisi air yang telah dicampur dengan daun minyak kaya putih, lalu ditanaskan, lama-kelamaan akan menguap, sehingga menghasilkan minyak yang kita sebut, minyak kaya putih. Contohnya lagi pada sebagian pembuatan parfum. sebagian parfum dibuat secara penyulingan, dengan cara distilasi. Nah, ini pemisahan campuran, yang asalnya dia berbentuk cair, kemudian menjadi gas, lalu menjadi hasil dari distilasi ini. Yang kedua, ada yang namanya evaporasi. Evaporasi ini terjadi pada proses hujan. Nah, jadi di sini, lautan atau bagian bumi yang berisi air, dipanaskan dari cahaya matahari. Cahaya matahari memanasi lautan-lautan ini, atau danau, atau sungai ini. Lama-kelamaan, bagian bumi yang terdiri dari air ini, akan menguap. akan menguap, lalu uapnya akan menggumpal di awan. Ketika uap ini sudah penuh, maka uap tersebut akan jatuh lagi dalam bentuk butiran-butiran air. Nah, jadi evaporasi disebut, atau artinya, yaitu adalah penguapan. Penguapan yang terjadi di permukaan bumi, yang bagiannya merupakan bagian lautan. Sehingga dia menguap, lama-kelamaan, uap tersebut akan menggumpal di atas awan. Setelah penuh, maka akan diturunkan lagi ke bumi dalam bentuk butiran-butiran hujan. Selanjutnya, filtrasi. Kalau filtrasi ini, penyaringan. Gampang. Contohnya, kalian pernah menyaring kopi. Kita saring dari ampasnya. Atau teh bubuk. Teh bubuk itu kita saring, sehingga menghasilkan bubuk teh. Atau ampas ya. Ampas dan juga air, hasil teh tersebut. Nah, itu filtrasi. Contohnya lagi, santan. Pembuatan santan. Selanjutnya, sublimasi. Nah, sublimasi ini diperuntukkan atau dipergunakan dalam pembuatan kapur barus. Kapur barus itu kamper. Nah, jadi di sini ada kamper yang masih bercampur dengan pasir dan juga kotoran-kotoran. Di wadah ini, kemudian wadah tersebut dibakar, dinaikkan suhunya. Ketika telah mencapai titik didihnya, maka lama-lama pada saat ini, campuran kapur barus dan pasir akan muap. Setelah menguap, nah, di sini ada es batu. Fungsi es batu untuk apa? Nah, setelah dia menguap, dia akan menempel. Akan mengendap di sini. Nah, jadi fungsinya es batu ini untuk membekukan lagi. Yang tadi asalnya uap, jadi membekukan lagi. Nah, ini disebut sebagai proses sublimasi. Biasanya, terjadi pada pembuatan kapur barus atau kamper. Nah, selanjutnya, sentrifugasi. sentrifugasi ini merupakan pembinaan campuran dengan penggunaan alat. Nah, jadi cara kerjanya gini. Nah, ini ada di namu dan ini ada wadah. Nah, nanti dari di namu ini, wadah ini diputar. Nah, di wadah ini ada zatnya. Zatnya kita taruh di wadah, zatnya masih tercampur. Kemudian ini diputar dengan cepat. Lama-kelamaan, zat-zat yang ada di wadah ini akan terpisah. Nah, ini merupakan pemisahan campuran dengan sentrifugasi. Untuk lebih jelasnya, nanti kalian boleh cari di YouTube bagaimana cara sentrifugasi ini. Boleh searching. Nah, itu merupakan pemisahan campuran berdasarkan sifat fisika. Nah, berdasarkan sifat kimia, hanya ada dua pada umumnya, yaitu kromatografi dan juga ekstrasi. Nah, kromatografi ini biasanya kalau di rumah sakit-rumah sakit digunakan untuk memisahkan sel-sel darah merah dan juga darah putih. Nah, kalau ekstrasi ini merupakan pemisahan campuran yang didasarkan pada kelarutan zat. Nah, kalau ekstrasi ini kayaknya kalian sudah sering didengar misalnya kulit manggis di ekstrak, itu diambil ekstrak-ekstrak-ekstraknya itu kalau dipisahkan antara ketika di ekstrak akan ada cairan kan nah, itu akan dipisahkan nah, itu yang akan digunakan. Nah, ini merupakan pemisahan campuran baik dari sifat fisika maupun sifat kimia. terima kasih.